Kembali lagi dengan channel Sarang Informasi, kali ini saya akan ngasih tahu ke teman-teman semuanya bagaimana caranya kita mengatasi Facebook yang terkunci dan bagaimana cara membukanya. Mungkin saat ini ada juga teman-teman yang mengalami Facebooknya sedang terkunci atau mungkin ada beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, tapi kalian tidak bisa membukanya dan tidak tahu caranya bagaimana sih untuk membukanya. Di Facebook ini ada pemberitahuan, Hendra akun Anda dikunci, kami melihat aktivitas yang tidak biasa di akun Anda. Ini mungkin berarti seseorang telah menggunakan akun Anda tanpa sepengetahuan Anda. Dan di bawahnya ada profil Anda tidak bisa dilihat oleh orang-orang di Facebook dan Anda tidak bisa menggunakan akun Anda. Ini artinya kita sudah tidak bisa beraktivitas apapun kecuali kita harus membuka kunci di Facebook ini ya. Saya akan ngasih tahu caranya bagaimana sih untuk membukanya. Mari ikuti video ini sampai selesai dan jangan dilewati ya karena ini memerlukan beberapa tahap untuk membukanya agar kalian nanti tidak bingung ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ke channel saya ini. Selamat datang di channel Sarang Informasi, Gudanya Informasi. Saya akan memulai dari tahapan yang pertama. Jika kalian menggunakan email atau Gmail, saya akan sekalian ngasih tahu ke teman-teman bagaimana caranya kita mencari kode Facebooknya di email atau di Gmail kita ya. Langkah yang pertama kita klik yang mulai saja. Lalu kita akan diarahkan tampilan seperti ini. Ini ada pemberitahuan. Cara membuka kunci akun Anda di sini. Konfirmasikan bahwa ini adalah akun Anda karena orang lain mungkin sudah memiliki akses. Kami perlu mengkonfirmasi bahwa Anda adalah pemilik akun ini sebelum melangkah lebih jauh. Oke, kita klik selanjutnya ya. Ini ada perintah selanjutnya. Lalu akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Konfirmasikan bahwa ini adalah akun Anda. Dapatkan kode melalui email ya. Jadi kita klik saja yang dapatkan kode ini melalui email ya. Jadi kalian harus ingat ya. Email yang digunakan untuk Facebook ini ya. Oke, saya sudah masuk ke sini. Dan diarahkan ke sini. Dan di sini ada perintah dapatkan kode melalui email. Kami akan mengirim kode ke email yang Anda pilih ya. Jadi kita harus masukkan email yang sesuai. Dan harus cocok atau harus sesuai sama email yang buat login di akun Facebook kita ya. Di sini ada perintah. Di sini dapatkan kode ya. Atau ada lihat opsi lainnya. Tapi kita pilih yang dapatkan kode saja. Dan di sini kita suruh memasukkan kode yang sudah dikirim ke Gmail. Dan ini belum nampak dan belum muncul ya. Biasanya ini ada pemberitahuannya di atas layar HP kita. Itu biasanya ada notifikasi ya masuk di situ. Tapi mungkin teman-teman semua belum menyingkronkan email kita ke Gmail. Jadi kita akan kasih tahu nanti ya. Saya akan kasih tahu caranya kita menyingkronkan mungkin email kalian baru atau Gmail kalian baru ya. Mungkin kebingungan. Kita buka saja dulu ya. Gmail-nya. Dan mungkin HP kalian baru di-reset atau HP baru mungkin. Kita klik lewati saja. Habis ini kita klik bawa saya ke Gmail ya. Dan setelah itu di sini belum muncul juga ya. Karena memang ini baru ya. Jadi belum muncul. Saya akan coba kirim ulang kode. Di sini juga belum nampak juga pemberitahuannya. Dan saya akan coba lihat lagi ke Gmail ya. Oke saya buka Gmail. Di sini ada titik 3 sebelah kiri. Kita klik saja. Lalu kita klik yang panah. Lalu ada email di sini ya. Oke setelah itu kita akan diarahkan tampilan seperti ini. Ini cara menyingkronkannya. Kita tinggal klik sinkronkan sekarang. Ya. Setelah itu kita tunggu saja sampai proses penyingkronan ini selesai. Kita disuruh nunggu ya. Nanti setelah ini selesai. Kita akan mendapatkan kode ya. Dan nanti akan masuk ke Gmail ini ya. Email yang tadi sudah dikirim dari Facebook. Kodenya akan masuk ke email ini. Dan di sini ada pemberitahuan. Dan ada semua kotak masuk. Ada utama. Ada sosial. Ada promosi. Ada berbintang. Ada penting ya. Dan saya akan coba cek yang semua kotak masuk. Mau saya buka dulu. Saya akan coba lihat dulu ya. Apakah sudah masuk atau belum. Saya akan coba buka. Dan belum ada juga. Saya akan kembali lagi. Lalu saya akan lihat yang penting ini. Saya klik yang penting. Ini ada satu pemberitahuan. Dan ternyata sudah masuk di sini ya. Ini adalah kode keamanan Facebook Anda ini. Lalu ingat-ingat. Kodenya atau kita tulis juga boleh ya. Saya akan coba seperti ini. Saya akan masuk ke Facebook dulu. Saya akan tulis di sini atau saya ketik di sini. Ini kodenya. Oke. Sudah selesai. Jangan sampai salah ya. Lalu kita klik kirim. Langkah berikutnya. Untuk membuka kunci akun Anda. Akun dikonfirmasi. Di sini sudah ada pemberitahuan. Lalu kita klik selanjutnya. Lalu ada perintah lagi. Amankan detail login Anda ya. Kita klik selanjutnya saja di bawah ini. Ini sudah tahapan terakhir. Dan ini sudah berhasil dikonfirmasi Facebooknya. Sekarang buat kata Sandi Baru di sini. Ini suruh membuat kata Sandi Baru. Ini ada kolom untuk membuat kata Sandi Baru. Silahkan kalian buat kata Sandi Baru. Ya. Jangan kata Sandi yang lama ya. Ini saya membuat kata Sandi Baru. Oke. Sudah selesai. Lalu simpan perubahan ya. Di bawah ini ada perintah. Simpan perubahan. Lalu di sini ada pemberitahuan detail login baru Anda. Lalu kita klik tutup saja. Dan lihat detail. Kita lihat saja detail. Ini Facebook ini sudah terbuka. Buka ya kuncinya ya. Dan ini adalah riwayat pembatasan. Ini adalah riwayat pembatasan. Jadi mungkin ini yang membuat akun Facebook saya dikunci oleh pihak Facebook. Lalu saya akan kembali. Kita tinggal klik yang kembali saja. Oke. Lalu ada pemberitahuan Anda sudah membuka kunci akun Anda. Jadi tinggal pilih lihat aktivitas terbaru atau kembali ke Facebook. Jadi Facebook ini sudah bisa digunakan seperti biasanya. Jadi mudah-mudahan tips ini atau informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang lagi kebingungan cara membuka kunci akun Facebook Anda. ya. ya.